Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Berita berikutnya seputar deklarasi gerakan preman sangar. Puluhan preman di Benyuwangi melakukan deklarasi dalam hari ulang tahun atau HUD Lembaga Anti-Narkoba atau LAN Benyuwangi Jatibor. Pengukuhan gabungan preman sangar atau GPS tersebut dilakukan untuk membantu kegiatan sosial masyarakat. Ratusan preman Banyuwangi Jawa Timur yang tergabung dalam gerakan preman sangar atau GPS mendeklarasikan diri dalam acara HUT ketiga LAN Banyuwangi. Kegiatan itu digelar di kezibu pelambangan serta dihadiri oleh sejumlah pejabat dan juga tukuh penting lainnya. Diketahui jika LAN merupakan salah satu lembaga organisasi kemasyarakatan yang fokus dan serius dalam memerangi penyebaran segala jenis narkoba. Hijratul Hadi, Ketualan Banyuwangi menyampaikan pihaknya terus berkomitmen dalam perangi peredaran bahaya narkoba di Banyuwangi. Mereka adalah preman-preman kampung yang dulu bapak, dulu zaman penjajahan mereka ini merasakan masyarakat. Saat ini mereka menjelma menjadi masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat yang lainnya. Harus ditegaskan, gerakan preman sangar hanyalah sebuah nama. Mungkin berkonotasi kurang baik, namun bukan LAN Banyuwangi jika membuat gerakan yang tidak menarik. Setuju! Acara rutin yakni pembagian wakaf seribu Al-Quran untuk masjid dan musyolah di seputar lingkungan kita. Disusul nanti teman-teman yang lain. Diharapkan gerakan preman sangar ini dapat membantu masyarakat dan juga bermanfaat dalam kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, ke depan juga dapat berkontribusi bagi pemerintah daerah. Sebab selama ini, konotasi preman dikenal sebagai kelompok atau orang yang suka tawuran dan membuat kerusuhan. Namun, gerakan preman sangar kali ini berbeda dan cenderung lebih membantu masyarakat dalam bidang sosial. Pemerintah, kalau kalian tidak mampu memberikan wadah yang baik kepada kami, maka jangan salahkan kalau kami membuat wadah menurut kaedah kami sendiri. Maka malam ini, saya berterima kasih ke Kapolres, Danrem, Danandim, dan juga Irjen Polibnu yang malam ini hadir di sini menyaksikan kalian membentuk sebuah wadah yang sangat positif bagi gerakan untuk membangun masyarakat, khususnya masyarakat Banyuwangi. Dari Penjungi Jawa Timur, Pempat Hasbi, Nasional TV melaporkan.